Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka acara International Wellness Tourism Conference and Festival 2022. Menteri Sandiaga Uno optimistis wellness tourism atau wisata kebugaran menjadi kunci pemulihan pariwisata global pasca pandemi COVID-19. Tingginya animo masyarakat terhadap gaya hidup sehat mendorong potensi pasar yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan wisata kebugaran global. Apalagi setelah Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai pasar tujuan wisata kebugaran tingkat dunia berdasarkan Global Wellness Institute pada 2017 lalu. Hal inilah yang salah satunya mendorong wellness tourism atau wisata kebugaran perlu dikembangkan secara serius di tanah air. Sebab menjadi kunci pemulihan pariwisata global pasca pandemi COVID-19. Wisata kebugaran kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat membuka International Wellness Tourism Conference and Festival di Solo, Jawa Tengah menjadi pilihan utama para wisatawan. Oleh karena semua manusia ingin sehat dengan mencegah sakit dan melakukan gaya hidup sehat. Secara total Indonesia masih net deficit karena 11 miliar dolar dihabiskan oleh warga negara Indonesia mendapatkan health treatment dan health tourism di negara lain. Ini menjadi PR buat kita dan kita mulai di Solo hari ini untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi epicentrum dari kebugaran dunia. Sandi juga mengakui jika pengembangan wellness tourism masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Oleh karena melalui wisata kebugaran ini Indonesia dapat menciptakan 1,31 juta lapangan kerja baru dan berkualitas sebagai pasar terbesar kedua di Asia Tenggara. Melalui festival wisata kebugaran internasional yang berlangsung di Solo tersebut, diharapkan dapat menubuhkan penjajakan bisnis baru dan semangat inovasi pelayanan kebugaran yang lebih baik lagi. Semakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan.